Kalau dakwah, bimansi hati miliki tidak ketara ya, tidak bengak-bengok di tengah jalan, demo dan lain-lain. Jadi kalau orang itu berjuang dengan cara bengak-bengok bila Islam, demo-demo dan lain-lain, itu saya yakin itu mayoritas bukan orang pesantren. Kalau kiai itu, ngaji saja sudah repot. Ngurji Santi saja sudah repot, mengapa harus turun ke jalan-jalan? Dan juga dakwah pesantren itu, ciri khasnya lemah-lembut. Ciri khas dakwah pesantren itu mengaji. Orang kalau ngaji, insyaallah rizkinya barokah, kehidupannya barokah, zuriyahnya barokah. Makanya pesan-pesan dari semenjak al-makhullah ke Abdul Karim, ke Marzuki, ke Mahfruz Ali, itu di antara pesan-pesan beliau, santri kalau di rumah, supaya mulang. Santri kalau di rumah, supaya mulang. Juga di antara pesan al-makhullah ke ijiz Marzuki ya, santri, bila mana berorganisasi, silahkan berorganisasi, binah dotil ulama' di NU, yang saya amati ya, saya amati. Orang alim itu, bila mana khidmah di NU, ini insyaallah anaknya bisa diharapkan minas sholihin. Insyaallah dia akan diberi oleh Allah zuriyatan taibah, sebab didoakan oleh para kiai wabil khusus, al-makhullah kiasim as'ari. Terus bandingkan, maaf, ada kiai alim, terus tidak masuk di NU, misalkan masuk di organisasi masumi, itu anaknya berbeda dengan kiai yang khidmah di nahdotil ulama'. Artinya, kiai yang khidmah di nahdotil ulama', ini zuriyahnya akan berbeda dengan kiai yang pada waktu itu khidmahnya di masumi. Jadi para santri legboyo, kalau ingin barokah ya, kalau khidmah-khidmah di NU gitu sajalah. Sebab, saya yakin, kekuatan NU itu terletak di pondok pesantren. Sekian, Ihdina Surat Al-Mustaqim, Al-Afumikum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.